Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadun abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulah ba'dah Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberi kita nikmat, iman, dan kesehatan Sehingga para penonton bisa melihat saya dengan keadaan sehat wal afiyat Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW Allahumma salli wa salli mubarik alaih Semoga dengan senantiasa bersolat kepadanya Kita akan mendapat syafaat kelak di akhirat Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi Perkenalkan, saya Sofurullah Aula dan Amufida Dari Pondok Pesantren Darul Ukwah Putri 1 Malang Akan menyampaikan pidato yang baru judul Bersatu Indonesia Sejahtera Indonesia adalah negara majemuk Yang memiliki keanekaragaman budaya Mulai dari bahasa, ras, suku, adat, dan agama Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua Karena kita memiliki alpomer satu Yakni Bineka Tunggal Ika Saat ini Indonesia di era revolusi industri empat Yang ditandai dengan perkembangan luar biasa di bidang internet Dengan itu, pemuda-pemudi Indonesia lebih muda untuk menjelajahi dunia Nah, dampak yang terjadi pada pemuda-pemudi Indonesia Salah satunya adalah asyik bersenang-senang dalam kehidupannya sendiri Padahal, negara menunggu kita Masih banyak masalah yang harus diselesaikan Saat ini, umat muslim sedang terpecah belah Bagaimana Indonesia mau sejahtera Kalau para pemuda saja, begini-begini saja Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan Ya syuddu ba'duhu ba'don Sesungguhnya, mu'min dengan mu'min yang lain Seperti bangunan Satu dengan yang satu, saling menguatkan Bukan saling menjatuhkan antara kelompok ormas satu dengan yang lain Atau partai satu dengan yang lain Akan tetapi bersatulah Qallahu ta'ala Innalahu yuhibbul ladina yuqatiluna fisa bili Sofaka anna hum bunyanum marsus Sebentar lagi, pemilu 2024 akan segera dilaksanakan Saya mengajak kepada penonton sekalian untuk berpartisipasi Jangan sampai tidak memilih suara atau golput Karena suara kalian sangatlah berharga untuk kehidupan yang akan datang Pilihlah para pemimpin yang amar ma'ruf nahi mungkar Dan menegakkan syariat hukum Allah Serta yang ikhlas melayani rakyat InsyaAllah Indonesia akan sejahtera dan bermertabat Sekian dari saya Mohon maaf jika ada salah kata Bidlahi taufiq wal hidayah Ihdi nasrat al-mustaqim Kopi pahit jangan diminum Saya mohon pamit Assalamualaikum Assalamualaikum